Sintayong ungkap alasan tak panggil Stefano Lilipali Piala Asia 2023 gunakan teknologi all-sight terbaru Bintang naturalisasi yang gagal total bersama Timnas Indonesia Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Tak panggil Stefano Lilipali, Sintayong bongkar alasan Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia Dimana Sintayong akhirnya membeberkan alasan tidak memanggil Stefano Lilipali untuk Piala Asia 2023 Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan kondisi fisik menjadi alasan utama Dirinya tidak memanggil Stefano Lilipali untuk tes di Turki Dalam padangan Sintayong, kekuatan fisik yang prima dibutuhkan untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023 Meski begitu, Sintayong mengakui kualitas Stefano Lilipali Terbukti, pemain naturalisasi asal Belanda tersebut memiliki peran penting di klubnya Borneo Aussie dan telah mengemas 9 gol dan 11 asis di Liga 1 musim ini Lilipali, pemain yang sangat bagus di Liga Saya lihat juga performanya dia sangat bagus Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat langsung dia Namun untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik Kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah Ucap Sintayong Lebih lanjut, Sintayong menjelaskan tim Nas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik untuk bersaing di Piala Asia 2023 Pasalnya, tim-tim yang tergabung di grup D, yak di Jepang, Irak, dan Vietnam merupakan tim-tim yang memiliki kualitas yang tinggi Terlepas dari itu, Sintayong akan mengeber fisik para pemain yang dipanggil pada TC Tim Nas Indonesia di Turki Yang berlangsung pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 Selama di Turki, tim Nas Indonesia melakani dua laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 Harapannya pemain yang dipanggil Sintayong mampu membayar kepercayaan dan menunjukkan performa terbaik di Piala Asia mendatang Bintang naturalisasi yang gagal total bersama tim Nas Indonesia Pertama, Esteban Vizcara Esteban Vizcara berganti keluarga negaraan dari Argentina ke Indonesia pada 2018 Husei pertama kali datang ke Indonesia pada 2010 Tidak memiliki darah keturunan membuat Vizcara harus tinggal 5 tahun di Indonesia agar bisa membela tim merah putih Pemain berposisi winger itu pun telah malang melintang di beberapa klub Seperti Semen Padang, Persibadung, hingga Arema Aussie Vizcara pun pernah dipanggil membela tim Nas Indonesia tetapi hanya sekali saja Hal itu terjadi pada tim Nas Indonesia melawan Myanmar dalam laga uji coba pada 2018 Kedua, Seri Cio Pandek Seri Cio Pandek resmi dinaturalisasi pada 2013 Kemudian, Pandek debut membela bersama tim Nas Indonesia pada 2013 Kala itu, Seri Cio Pandek mentas di kualifikasi Piala Asia 2015 dengan melawan Arab Saudi Total, dia mencatatkan 5 keps bersama tim Nas Indonesia Pemain yang bersinar di Persibadung tersebut gagal menunjukkan ketajamannya bersama squad Garuda Hal itu tak terlepas dari faktor umur yang bisa dikatakan telat membela tim Nas Indonesia Ketiga, Johnny Van Boogering Pemain yang satu ini pernah memperkuat klub ternama Belanda, yakni Payenard Rotterdam Johnny Van Boogering kemudian dinaturalisasi pada 2012 Keputusan itu diambil karena striker kelahiran 1983 itu memang punya karir bagus di Belanda Dia sukses membawa timnya meraih 2 gelar juara di kasta kedua Liga Belanda Tetapi, Johnny Van Boogering gagal bersinar di tim Nas Indonesia Dia pun hanya mencatatkan 2 keps di tim Nas Indonesia dengan catatan 2 asis Selevel Piala Dunia, Piala Asia 2023 gunakan teknologi outside terbaru Fakta menarik datang dari ajang Piala Asia 2023 yang bakal terasa makin bergensi dengan sejumlah teknologi yang mengiringi Sebagai mana diketahui, Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar Turnamen bergensi di benua kuning ini akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Setelah sempat ditunda akibat China yang mundur Untuk pertama kalinya di kompetisi Asia, teknologi pendeteksi outside semi-otomatis bakal digunakan Teknologi ini akan melengkapi far yang juga bakal dipakai Teknologi pendeteksi outside semi-otomatis ini tergolong baru Bahkan teknologi ini baru digunakan pada Piala Dunia 2022 lalu Presiden ALC, Syaisalman bin Ibrahim Al-Khalifah Menilai teknologi ini akan menaikkan kualitas sepak bola Asia Official pertandingan dari Asia merupakan salah satu yang terbaik di dunia Debut pendeteksi outside semi-otomatis akan semakin menaikkan standar kami ALC bertekad untuk terus menjadi pemimpin di dunia perwasitan Dengan menggunakan inovasi terbaru bersama dengan penggunaan far, ALC ingin memberikan pintas terbaik bagi pemain, tim, dan official untuk bersinar Ucap Al-Khalifah dikutip dari laman resmi ALC Menariknya, teknologi pendeteksi outside semi-otomatis ini bakal menggunakan 12 kamera khusus Kamera tersebut lalu bakal mendeteksi posisi pemain dan bola di lapangan Terutama bagian badan tubuh pemain yang dianggap penting dalam keputusan outside Tentu kini menarik untuk menanti aksi Scott Garuda yang diringi teknologi canggih di atas lapangan Untuk itu, mari dukung perjuangan tim merah putih di Piala Asia mendatang Terima kasih telah menonton!